Intro Oke saya, ini saya berada di lahan kebun yang ditanami jagung manis tapi menurut pemilik lahan ini bukan saset tapi berupa F2 atau kalau istilah petani yang ada di Minasa dibilang ramasan kalau istilah dari pertanian ini merupakan F2 artinya tanaman yang diambil dari benih yang ditanam sebelumnya kita lihat bagaimana pertumbuhannya apakah sama dengan yang saset atau ada berbeda kalau dari segi buah tidak jauh berbeda dengan antara F2 dengan yang saset lihat bahkan ada yang memiliki 2 tongkol dalam 1 pohon sampai capai 3 tongkol kita lihat 1 1 2 3 kita coba buka atau periksa apakah dia berbuah ini ada buahnya berisi kita lihat ada 2 tongkol tapi kedua-duanya berisi karena tanaman jagung ini belum waktu panen jadi mungkin antara 1 sampai 2 minggu lagi dari sekarang untuk bisa panen tapi kalau dari ciri-ciri buahnya tidak jauh berbeda dengan yang ada yang saset ini merupakan F2 tapi buahnya sangat lumayan kita lihat milik dari lahan milik dari Bapak Ramblon yang ditanami dengan miluk jagung manis tapi katanya F2 ramasan kalau istilah sini tapi cukup lumayan tidak jauh berbeda dengan tanaman jagung yang dari saset kalau dari postur buahnya ukuran buahnya cukup oke cukup lumayan tapi kita tidak tahu apakah rasanya akan sama dengan saset rasanya manis atau tidak kita belum tahu tapi dari segi ukuran tidak jauh berbeda kita lihat ada yang sudah ini buah ini sangat berisi kita lihat tidak jauh berbeda dengan yang saset jadi kalau dari segi ukuran dan kepadatannya tidak jauh berbeda kita tidak tahu apakah rasanya sama atau tidak jagung manis ini kurang lebih berapa batang berapa batang ini mon berapa banyak kalau saset berapa saset dia lepas ini enteru ini empah bungkus satu saset dia berapa isi jadi kalau satu saset isi seribu seribu lima ratus katanya kalau saset lahan yang ditanami jagung manis ini bisa mencapai empat sampai lima bungkus dan ini ditanami jagung F2 atau istilahnya ramasan jadi disini kalau kita tanam saset isinya adalah empat bungkus yang harganya per bungkus seratus empat puluh jadi kalau dia empat bungkus empat dikali seratus empat puluh jadi empat lima ratus enam puluh ribu dan disini untuk menghemat biaya produksi pemilik lahan mencoba tanam melalui F2 jadi bukan saset tapi F2 atau istilahnya ramasan tunggu berapa hasil yang akan didapat dan bagaimana rasanya jadi demikian video dari saya jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari saya ini pupuk Ponska NPK Ponska yang dulunya 15-15 kan kalau sekarang nitrogen 15 pospat 10 dan kalium 12 dari segi unsur turun oh ini DP karong yang lama nitrogen 15 pospat 15 kalium 15 10 berapa yang berapa terang berapa lalu Terima kasih.